Intro Halo semua pencerita sugar glider Nama aku Helen Kesempatan kali ini Aku mau sharing ke kalian Tentang apakah bagus Sugar glider itu obes Nah sekarang banyak banget Pencerita sugar glider itu Di luar sana Ada yang mungkin Berasumsi ya Atau berpikiran SG itu Obes itu semuanya gak kenapa-kenapa Nah aku disini mau sharing ke kalian Beberapa hal ya Buruknya kenapa Aku gak merekomen SG itu obes Nah jadi Mungkin di luar sana tuh Lihat SG Pasti ada lah ya SG yang gendut-gendut Itu memang untuk kita pribadi Maksudnya buat Buat orang yang suka ya Itu mungkin obes itu lucu ya Pasti kan badan jadi kayak berlemak-lemak Jadi kayak lucu lah gitu Kayak gempel-gempel gitu ya Ya memang kalau secara visual Memang lucu sih Dilihat gendut Terus juga memang ber Jadi kayak susah gerak gitu Jadi kan mungkin ada yang bilang jadi kalem Nah jadi aku mau Nah jadi aku mau kasih tau ke kalian semua Memang secara visual SG Bukan SG lah Semua hewan Obes itu lucu ya Gendut-gendut gitu Tapi kalian harus tau ya SG itu Obes itu gak bagus Buat Buat Hewannya sendiri Kita dengan katakan contoh Kita manusia aja Obes itu kan gak bagus ya Takutnya menimbulkan penyakit Begitu juga dengan sugar glider Jadi kalian harus tau Dampak buruknya sugar glider itu kalau obes Jadi kalau emang kalian sayang hewan Lebih baik Saya menyarankan Aku menyarankan SG itu jangan dibuat obes Karena banyak Kalau obes itu karena Faktor keturunan indukan Itu mungkin kita gak bisa menghindari Tapi kalau obes karena dipaksa makan Itu yang bener-bener kasihan banget Aku menyarankan di luar sana Yang pencinta sugar glider Jangan dibuat obes Oke aku kasih tau ya Dampak buruknya itu apa aja Satu Ada yang bilang Si Aku karena di rumah kan gak ada SG yang obes Semua memang proporsional Badannya padat gitu Maksudnya cukup berisi Semua berisi juga Enggak yang obes Sampai gede Gemdut Bergempel-gempel gitu Enggak Jadi semua berproporsional Jadi aku gak bisa memberitahu juga Kalian tuh yang nomor satu itu Segi faktor umur Jadi ada yang bilang sih Di luar Kalau SG obes itu Umurnya jadi gak panjang Jadi kan kita maunya juga Punya hewan peliharaan kan Yang umurnya bisa panjang Nah itu faktor satu Umurnya itu Ada yang bilang sih Gak bisa panjang Karena obes itu kan Pasti takutnya menimbulkan penyakit ya Nah seperti itu Oke dua Dampak buruk untuk SG obes Itu Dia itu jadi males gerak Memang terkesan kalem itu bagus Tapi mereka itu bukan berarti kalem ya Jadi gendut itu karena mereka kan berat badan Jadi otomatis dia males gerak Jadi gak aktif Juga jadi males-malesan Tidur-tiduran Nah itu sangat gak bagus buat dia Karena kenapa SG obes itu Susah sekali untuk kurus sekali Jadi apakah kita Mau gitu ya Punya SG tapi kok gak aktif Kasian kan Gitu loh Jadi SG itu dan lagi Dia itu kan suka lompat-lompat Memang dia kan harusnya lompat-lompat Buat olahraga Tapi kalau kita paksa dia untuk jadi gemuk Ya otomatis Ya Jadi gak aktif Dia jadi gak Gimana ya Jadi gak lincah gitu loh Jadi kita mau mainin Ya memang lucu Jadi kalem Anteng-anteng Ada juga yang anteng Tapi ada juga yang tetap galak Jadi beda-beda masing-masing Dan Ketiga Dampak buruknya apalagi Yang suka diketemuin di luar itu SG itu jadi Terhambatnya produksi Reproduksi dia Jadi Banyak yang beberapa Itu yang mengalami SG obes Itu susah hamil Nah jadi susah IP Jadi Kalau obes itu Kalau misalnya jantan sih Kalau menurut aku Masih gak masalah ya Tapi ada juga yang Betina sih Itu yang aku bilang Mending jangan dibikin obes Kalau jantan sih Biasanya karena dia kan harus dipicu Kalau untuk kawin kan memang Banyak yang harus kayak Dikasih makan serangga ya Misalnya ulat hongkong Atau jangkrik Nah jadi otomatis kan Jantan itu bisa jadi gemuk kan Kalau betina itu Untuk udah IP Hamil ya memang Protein itu memang Harus dilebihkan Tapi Ya gak sampai yang Bakal obes banget sih Maksudnya masih Pasti badan itu Masih proporsional Nah tapi Kalau SG betina itu Kalau dibikin obes Nah itu dia Nanti jadi reproduksinya terhambat Nah jadi banyak juga Yang pencinta sugar glider itu Dia punya SG nya itu Obes Jadi susah IP Susah hamil Walaupun mereka terpantau Sering kimpoi Nah itu ya suka Dialami banyak Kecinta sugar glider itu Di luar kok Ya kenapa SG nya susah IP gitu Padahal terlihatnya tuh Dia suka kimpoi Tapi kok gak susah hamil gitu Nah itu salah satu faktornya Karena SG nya obes Jadi mungkin terhambat Dalam reproduksi mereka Nah seperti itu Nah jadi gimana Kalian punya SG Apa mau dibikin obes Nah memang Kalau untuk dibuat main Lihat visual Memang lucu Cuma ya Kasian sih ya Kalau menurut aku Ya kayak kita aja manusia gitu Kalau bisa gendut kan gimana ya Ya lucu Tapi ya kasian aja gitu Karena kalian harus tahu Kalau SG udah obes Itu susah banget Untuk dikurusin Dan apa mau gitu Maksudnya Porsi makan dia tuh Yang tadinya sebagaimana Tapi Dibatasin gitu Makannya Kan kasian kan Jadi lebih baik SG tuh Sedang-sedang aja gitu Sehat Montok-montok Proposional Udah udah cukup Begitu juga lucu kok Juga gempel-gempel juga Bukan berarti Obes yang sampe gendut banget Sampai berlemak-lemak begitu Kan kasian ya Nah seperti itu Nah jadi Sekian dari aku Video kali ini Tetap sharing Tentang SG Obes Nanti kesempatan lainnya Kita akan buatkan Tentang video Tengang mengenai lain ya Karena kemarin tuh Ada yang minta Kak coba dong sharing Dampak buruknya apa sih Untuk SG Obes Nah untuk kesempatan kali ini Kita sharing tentang SG Obes dulu ya Karena kira-kira Begini Kita agak sibuk Jadi kita agak lama Maksudnya agak lama ya Agak jarang untuk post Youtube Jadi karena kita banyak Yang memang sharingnya Melalui WA Seperti itu Oke Sekian dari aku Yang belum subscribe Video aku Tolong subscribe ya Di bawah ini Like-like juga Share-share juga Ke yang lain Jadi siapa tau Video aku bermanfaat Untuk cerita segitanya lainnya Oke Sekian dari aku Bye Bye Ta-da